Ini angka yang bicara urusan internal organisasi. Biasanya kalau forum kumpul seperti ini, topik pertama muncul pertanyaan dari cabang-cabang dan hutan sosial. Topik kedua kita akan bicara mengenai peremajaan sawit rakyat atau PSR Muncul pertanyaan dari cabang-cabang Kenapa NU ngurusin beginian? Kenapa tidak hanya ngurus pengajian? Tidak hanya ngurus pesantren, tidak hanya ngurus madrasah, tidak hanya ngurus pendidikan Kok tiba-tiba ngurusi lingkungan sama hutan dan ngurusi kelapa sawit? Ada apa ini? Betul Pak? Ada yang tanya seperti itu? Nah kalau ada tanya seperti itu jawabannya adalah Karena warga NU, petani kelapa sawit 80% adalah warga Nahdlatul Ulama Karena itu wajib hukumnya pengurus Nahdlatul Ulama ngurusi warganya yang hidupnya dari kelapa sawit Jangan sampai warga Nahdlatul Ulama diurus oleh organisasi lain Nanti takut pura-pura membantu tapi akidahnya dipelenceng-elencengin Ini kira-kira begitu Kenapa NU kok ngurusi lingkungan hidup sama ngurusi hutan? Karena laki-laki masyarakat di sekitar hutan dan yang berhak mengelola hutan mayoritas adalah warga Nahdlatul Ulama Ini kira-kira kenapa kita melaksanakan ini Kenapa demikian? Karena warga NU di pulau Sumatera sebagian besar adalah petani dan bersentuhan dengan hutan Sedikit sekali warga NU yang bersentuhan dengan gedung-gedung bertingkat Paling-paling hanya Pak Marahalin Paling-paling hanya Pak Aswandi orang Sumatera bersentuhan dengan gedung bertingkat Tapi paling banyak bersentuhan dengan hutan dan petani sama lingkungan Karena itu targetnya kita Target acara ini Untuk yang lingkungan hidup Untuk yang hutan sosial ada dua Nah baik saudaraku tadi kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Kutuan PBNU ya Nusun Wahid Nah coba kita lihat Saya bacakan tekstualnya dulu dari demokrasi.id Wakil Kutuan PBNU Nusun Wahid Mengatakan yang berhak mengelola hutan adalah warga Nadaletul Ulama Wakil Kutua Umum PBNU Nusun Wahid sebut Warga Nadaletul Ulama adalah pihak yang berhak mengelola hutan Pernyataan tersebut disampaikan olehnya melalui pidato di salah satu acara PBNU Dalam pidatonya Nusun Wahid menjelaskan peran PBNU terhadap hutan dan isu kelapa sawit Ia menjelaskan bahwa PBNU tidak hanya mengurusi pengajian Karena 80% petani kelapa sawit adalah warga NU Selain itu hutang menjadi permasalahan masyarakat Sehingga menurutnya NU harus membahas hal-hal tersebut serta mengurusnya Kemudian pidato tersebut diunggah oleh channel Youtube TV NU Televisi Nadaletul Ulama dengan judul Kenapa warga NU harus diurus pengurus NU Sebagaimana dilansir pada Senin 14 Maret 2022 Kenapa NU kok ngurusi lingkungan hidup sama ngurusin hutan Karena lagi-lagi masyarakat di sekitar hutan Ujar Nusrun Wahid menjelaskan Dan yang berhak mengelola hutang mayoritas adalah warga Nadaletul Ulama Ini kira-kira kenapa kita harus mengurus ini Ujar Nusrun Wahid melanjutkan Kenapa demikian Karena warga NU di Pulau Sumatera paling besar adalah petani dan bersuntuhan dengan hutan Ujar Nusrun Wahid melanjutkan Menurut Nusrun Wahid warga NU paling banyak itu berurusan dengan hutan Kelapa sawit dan lingkungan hidup Sedikit sekali yang berkaitan dengan gedung-gedung Sedikit sekali warga negara yang berurusan dengan gedung-gedung Bertingkat paling-paling hanya Pak Aswandi Orang Sumatera yang bersuntuhan dengan gedung bertingkat Ujar Nusrun Wahid melanjutkan Tapi paling banyak bersuntuhan dengan hutan dan petani sama lingkungan Ujar Nusrun Wahid menandaskan Nah jadi itulah saudaraku Apakah ini benar atau tidak bahwa 80% Petani sawit di Sumatera lah warga NU Apakah ini benar atau tidak saya juga tidak tahu Yang tahu hanya Pak Nusrun Wahid ya Ya yang jelas Tidak sedikit Kalau NU itu kan identik dengan Islam Ya Islam Namun perlu diketahui Tidak sedikit Yang bertani sawit Di Sumatera itu juga adalah non muslim Nah pertanyaannya Apakah yang non muslim ini adalah Masuk organisasi NU Atau tidak Padahal ormas NU ini adalah Ormas Islam Saya tiap hari Live di TikTok bersama Pengelola sawit yang ada di Rio Nah itu orang Medan Orang Medan Namanya Ricky Barus Orang Medan itu Nah apakah Ruki Barus ini juga adalah anggota NU Itu hanya pertanyaan kawan Tapi apapun itu Ya Seluruh rakyat Indonesia Berhak Ya Untuk mengurus negeri ini Baik itu gunung Hutang Laut Darat Semua bisnis Ini saya berbicara Agar tidak ada pengelompokan Di dalannya Ya kan Kalau hanya mengandalkan Bahwa hanya ormas tertunti yang berhak Nah ormas lain bagaimana Jadi kalau saya selalu berbicara Rakyat Indonesia Itu kawan Ini saja Saya secara pribadi tetap mendoakan Ya Pak Nusrun Wahid ini Semoga Senantiasa diberi keselamatan Kesihatan Diberkahi umur yang panjang Dan dimurah kerizikinya yang banyak Dari tempat yang halal Bagikan videonya kawan Selamat menikmati